TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan pekerja gelap dengan tujuan Malaysia. 10 warga negara Indonesia serta 24 warga negara asing dari Bangladesh dan Rohingya, Myanmar ditemukan bersembunyi di hutan bakau pesisir pantai pelintung Dumai, Riau. Tim gabungan F1QR pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Dumai, menemukan lokasi persembunyian pekerja gelap tujuan Malaysia di pesisir pantai pelintung kota Dumai, Riau. Pekerja gelap datang dari berbagai kewarga negaraan. 10 orang warga negara Indonesia, 24 orang warga negara asing asal Bangladesh, dan Rohingya, Myanmar. Mereka ditemukan saat hendak bersiap-siap menunggu kapal tekong untuk diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Kapal tekong berlabuh di tengah laut menunggu para pekerja gelap. Namun kapal tersebut tidak tertangkap, melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah perairan Bengkals, Riau. Tim gabungan F1QR, Lanal Dumai, dan Satgas Operasi Intelmar dari Lantaman 1 mendapatkan informasi terkait adanya rencana pemberangkatan calon pekerja migran secara ilegal. Dan juga warga negara asing yang rencananya juga akan diberangkatkan secara bersama-sama, secara ilegal, dan berangkat menuju Malaysia melalui pesisir pantai pelintung kota Dumai. Para pekerja migran gelap asal Indonesia mengaku membayar para tekong antara 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Sedangkan para WNA pembiayaan yang ditanggung oleh agen di Malaysia. Petugas menyita sejumlah paspor, KTP, uang, dan handphone sebagai barang bukti. Sepuluh warga negara Indonesia diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau. Sedangkan para WNA diserahkan ke imigrasi Dumai untuk dideportasi ke negara asal melalui kedutaan masing-masing. Ridu May Riau, Dedi Iswandi, melaporkan.